Saat ini untuk penyebab laka sedang dilakukan dalam itu. Dan kemudian yang paling utama saat ini adalah mencegah agar ini tidak terulang lagi, apalagi ini masih dalam situasi harus mudik, sehingga kita harapkan sosialisasi yang juga semakin. Terima kasih, mengingatkan kepada para pengendara, para pengundi kendaraan untuk betul-betul berhati-hati karena memang arus mudik kali ini jumlahnya sangat luar biasa. Jika itu bagi yang menurut bakal lelahat, jangan dipaksakan, jelahkan untuk istirahat. Dan juga bila perlu, persiapkan pengumpul di jadangan sehingga bisa bergambil. Jadi ini kita harapkan ke depan menjadi hal-hal yang bisa kita antisipasi untuk menikah. Terulangnya atau bertambahnya peristiwaan-peristiwaan seperti yang terjadi hari ini. Ini itu yang saya inginkan. Pak Pak Kocok, ini kan dari beberapa keluarga yang berbeda ya Pak. Apakah mobil itu merupakan sewaan, metal, atau seperti apa? Kemudian yang ditutup, Pak. Kejar, kejar, kejar. Itu yang kita dalami. Karena informasinya dari keluarga Bapak ada yang menyampaikan bahwa memang mereka ada memesan, travel untuk menyebut mereka, dan sempat diinformasikan dari keluarga. Jadi ini masih kita dalami. Terkait dengan human error, apakah ini termasuk human error, Pak? Karena kan kabarnya si supir ini agak melengkis ke kanan, kemudian terjadi benturan dengan besi itu, Pak. Tadi sudah saya jelaskan penyebab terjadinya kecelakaan sedang didalami, dan saya belum bisa menjelaskan. Namanya yang jelas ada proses di mana kendaraan ini keluar dari on travel, sehingga masuk ke jalur yang sebenarnya bukan jalur yang diperuntukkan oleh kendaraan itu. Saya kira itu. Jangan lupa like, subscribe dan share ya!